Assalamualaikum sahabat suara hati balik lagi nih bersama aku di suara hati podcast selamat datang dan selamat mendengarkan kembali di suara hati podcast hanya ingin menyuarakan isi hati halo guys aku balik lagi nih dengan membawakan sepenggal cerita mengenai rasanya cinta sendirian ya kalian tau kan gimana sih rasanya jatuh cinta sendirian enak gak enak gak gak enak kan ya memang apapun yang berkaitan dengan cinta sendirian itu gak ada yang enak sebab setiap manusia udah ditakdirkan untuk berdua bukan sendiri ketika kamu berada dalam posisi cinta sendirian apa yang akan kamu lakukan? mungkin kamu akan berpikir bahwa kamu yakin dia akan mencintainmu juga kamu yakin dia akan memiliki rasa yang sama jangan begitu yakin jangan begitu yakin kepada dia yang belum bisa memberikan kamu keyakinan sebab hati itu bisa berubah bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu bahkan yang ngomongnya setia aja dia bisa pergi semaunya kamu harus percaya kamu harus percaya bahwa ketika kamu mencintai seseorang jangan buat dirimu yang hancur dengan mengetahui bahwa dia yang kamu cintai tidak mencintaimu atau bahkan lebih memilih orang lain setiap manusia berhak memilih sebab cinta itu tidak ada yang bisa dipaksakan semakin kamu paksa akan semakin sakit kalau memang kamu ingin bahagia cintailah seseorang yang juga mencintaimu jangan mencintai seseorang yang hatinya bukan untukmu kalau kamu gak mau sakit lepaskan dia iya dia dia yang tidak ingin kamu perjuangkan namun pertahankanlah dia dia yang ingin sama-sama berjuang kamu juga gak bisa memintanya untuk mencintaimu hati yang terbaik akan mendapatkan yang terbaik pula dan yang terbaik datang di waktu yang tepat bukan di waktu yang cepat ya makasih nih buat kalian yang udah mengirimkan kisah kalian ke email ku dan aku akan pilih salah satu cerita yang menarik untuk kau bacakan hmmm aku dapat kiriman cerita dari kusuma wrdm via jmail dulu kita pernah deket banget berjengkrama di setiap malam saling berbagi cerita tentang bagaimana hari ini memberi perhatian layaknya seorang yang spesial dan diperlakukan seperti tuan putri di negeri dongeng hingga suatu hari aku tersadar aku punya perasaan lebih sama dia tapi aku memilih bungkam karena beberapa hari setelah aku menyadari perasaanku dia seolah-olah mempertegas bahwa kita hanya teman aneh bukan tetap saja aku memilih bungkam dan memendam semuanya karena menurut aku itu gak penting untuk aku bicarakan selagi aku dan dia masih bisa menghabiskan waktu bersama dan saling bertukar cerita itu sudah cukup bagiku sampai suatu ketika dia bersikap aneh ya awalnya sih aku selalu berpikir berpikir positif dengannya tapi kenapa semakin lama malah semakin menjadi dia bahkan hampir gak pernah lagi berbagi cerita begitu juga sebaliknya di setiap cerita aku dia hanya menanggapi dengan singkat padat dan jelas tidak seperti biasanya bukannya aku ingin menuntut cerita dia hanya saja aku merasa aneh dengan sikapnya dia tak pernah lagi menelponku sebelum tidur hanya untuk mengungkapkan kekesalannya karena nyamuk atau suara anak kucing tetangga yang mengganggunya it's so funny guys menelpon hanya untuk hal yang gak penting it's fine this is so funny dan akhirnya pada malam itu dia datang sambil bercerita dengan nada senang dan bersemangat ternyata dia datang sambil membawa cerita bahwa dia telah resmi beri pacaran dengan seseorang yang ia sukai bahkan aku tidak tahu bahwa ia menyukai seseorang itu sejak kapan sejak kapan mereka dekat lalu bagaimana bagaimana mereka bisa jadian dan semenjak malam itu dia tidak pernah lagi membubungiku dia tiba-tiba pergi dan menghilang seperti di telan bumi tapi baru-baru ini dia tiba-tiba datang kembali dan bercerita kembali bahwa dia sedang kesepian dan selalu dilanda gabut karena pacarnya sedang jam kerja dan aku otomatis dong aku baru sadar aku ini semacam pelampiasankah pelariankah atau apa bahkan aku sering di telpon hanya untuk bercerita tentang kerinduannya sama pacarnya hey, mikir dong lo kangen sama cewek lo atau cowok lo lo kangen sama dia kenapa lo telpon gue padahal kan yang dikangen itu pacarnya kenapa telponnya ke orang lain sakit sih sebenarnya cuma aku harus gimana kak gak di respon akunya gak enak karena bagaimanapun dia temanku tapi kalau merespon akunya juga yang sakit oke terima kasih baku suma WRDN yang sudah mengirimkan sepenggal kisahnya jadi yang kamu alami itu adalah bagaimana kamu siap menerima keadaan ketika dia yang kamu cintai lebih memilih mencintai orang lain hati itu ada dua yang pertama dicintai atau mencintai untuk kamu semua termasuk kusuma posisi kamu saat ini berada dalam posisi tertekan bertahan sakit pergi sulit kalian juga pasti perhatikan rasanya mencintai lalu tidak dicintai itu namanya cinta sendirian sakit menahan dan terus bertahan dalam posisi ini perasaan manusia itu mudah berubah-ubah dia mungkin aja sekarang menyayangimu ya belum tentu besok dan saat terusnya perasaan dia masih tetap sama terjebak cinta sendirian itu gak enak dimana kamu harus berjuang sendiri sakit sendiri cinta sendiri semuanya sabar sendiri dan apapun yang sendiri itu memang tidak ada yang enak tapi aku salusi sama kalian yang kuat dan mampu bertahan dalam posisi sulit seperti ini ya aku cuma berpesan kalau mau berjuang berjuanglah pada orang yang tepat kalau mau jatuh cinta jatuh cintalah pada orang yang tepat pula jika dia yang kamu cintai pergi dengan yang lain atau bahkan lebih mencintai orang lain daripada kamu kamu patut bersyukur sebab dia bukanlah yang ditakdirkan untukmu sebab dia bukanlah yang terbaik untukmu dan Allah udah mudah menentukan pilihan untukmu dan mungkin bukan dia seseorang yang Allah kirimkan untukmu jangan memaksakan yang tidak bisa dipaksakan jangan membuat hatimu terus terluka sebab mencintai dia aja udah buat kamu terluka lalu bagaimana jika kamu memaksakan kendakmu untuk memilikinya bukankah kebahagiaan akan didapat melainkan ini walau kesakitan yang akan dirasakan untuk kamu yang sudah berjuang berjuang dalam posisi mencintai sendirian jangan bersedih sebab suatu saat kelak akan datang seseorang yang akan menjagamu dan bahkan enggan untuk menyakitimu tidak ada jodoh yang tertukar hanya saja saingan yang dimana-mana namun yang terbaik tidak akan mendapatkan yang buruk bahkan dia akan mendapatkan yang terbaik pula percayalah bahkan semesta ingin kamu bahagia tapi bukan bersama dia namun bersama seseorang yang telak bisa menyayangimu seperti hal yang kamu menyayanginya ya pesan gue buat podcast kali ini jangan mencintai seseorang yang hatinya bukan milikmu namun cintailah seseorang yang hatinya menginginkanmu kuat gue kali ini jodoh terbaik akan datang di waktu yang tepat bukan di waktu yang cepat ya sekian podcast gue kali ini sampai ketemu lagi di podcast gue selanjutnya di suara hati podcast hanya ingin menyuarakan isi hati kalian juga bisa kepoi video-video gue lainnya di dan nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi oh iya buat kalian yang punya cerita atau mau berbagi kisah hal yang ke gue bisa kirim di email gue ya siapa tau bisa gue bacakan ceritanya kalau menarik jangan lupa terus support gue ya dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa bahagia hari ini sampai ketemu lagi see you selamat menikmati 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 selamat menikmati